Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa sekarang kami berada di Kota Lubuh Linggau Yaitu di Jalan Diasudakso Tabak Jemekke, Kota Lubuh Linggau Nah ini suasana di Jalan Diasudakso Kota Lubuh Linggau Kira pukul 21 Bagi Indonesia Bangan Barat Nah tepat di belakang kami adalah Memakan Sambalalap Alalan Toyiban Di Kota Lubuh Linggau ini Nah kami akan makan malam Di Rumah Makan Sambalalap Alalan Toyiban Di Kota Lubuh Linggau Malam ini Nah ayo kita lihat menu apa saja Yang ada di Rumah Makan ini Nah mari kita masuk Dan kita akan menikmati Makan malam Setelah menempuh perjalanan Dari Kota Muala Rupit Dan sekarang kita berada di Kota Lubuh Linggau Banyak sekali menu makanan Yang tersedia di Rumah Makan Sambalalap Alalan Toyiban ini Nah seperti yang terpampang Di bagian ini Tetap tadi kami telah melihat Di buku menu Nah ini ada Mbak-Mbak yang lagi Mempersiapkan menu makanan Mempersiapkan menu makanan Mbak yang telah dipesan oleh Mbak pengunjung Suasana yang ada di Rumah Makan Sambalalap ini Sekarang ini Sedang sedih Karena juga tadi kami tanya bahwa Rumah Makan ini Sudah ada di setiap Sembilan pagi Dan akan tutup pada malam hari Sembilan jam Sembilan malam Atau bulu satu Jadi Berangkali Masyarakat pencinta Sambalalap Sudah pada selesai makan Tetapi Kami yang baru datang Dan dalam Padaan Kami mampir Di Rumah Makan Sambalalap Yang ada di Jalan Sudah Pesok ini Kami dipersilakan oleh Mbak-Mbaknya Untuk meliput Kepitas Mbak dan Mas yang bekerja Dalam menyiapkan menu makanan Pemasakan Dan Aktivitas lainnya Yang ada di Rumah Makan Sambalalap Di Kota Lubuk Linggau Disampaikan juga bahwa Sambalalap Yang ada di Kota Lubuk Linggau ini Merupakan cabang Danit Sambalalap Yang ada di Kota Palembang Sementara Induk Ataupun pusat Dari Sambalalap ini Yaitu Sambalalap Wong Solo Bagi teman-teman Yang ingin menikmati Sambalalap Di Kota Lubuk Linggau ini Dapat saja Mencari informasi Yang Dibetap Yaitu Di Instagram Serta di Facebook Sambalalap Kota Lubuk Linggau Nah lalu ini kami Dengan kepanjang penuh Menunggu Di jamnya Di jamnya Yang tadi Pemesan Pada saat ini Kami hanya Pemesan beberapa Makanan dan minuman Diantaranya Bebet goreng Dan bebet pantal Ada teman-teman yang Memesan Mie goreng Ini Teman-teman semua Yang lagi Pada Kelaparan Barangkali Tetapi Tunggu saja Ini hanya Ujian Tidak Membutuhkan waktu lama Paling-paling Ya 5 menit Jadi yang disampaikan tadi Bahwa ini Sudah Malam Sudah Pukul 21 Di Selatan Di rumah makan Sambalalap ini Sudah mulai Serti Hanya ada Beberapa orang Tadak Maksud Terlihat pulang Ini Teman-teman Yang sedang Memunggu Persiapan Makanan Yang telah Besar Teman-teman Ini Jangan Sabar Tunggu Meskipun Terlengkali Sama Seperti saya Sudah Ada Perancongan Kita Lihat Juga Memang Makan Ini Ternyata Siap Untuk Pesan Antar Kemudian Ada Sajian Menu Yang Foto Yang Ditempel Di Dinding Ini Menu Yang Akan Menggugah Selera Makan Kita Selain Itu Dapat Kita Lihat Juga Di Buku Menu Ada Berbagai Macam Paket Dari Memakan Sambalalap Ini Ada Ikan 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 Lele Kemudian Ada Nasi Uduk Ada Ayam Dan Banyak Lagi Menu Yang Disajikan Disini Selain Itu Juga Ada Berbagai Macam Minuman Mulai Dari Jus Kemudian Kopi Kemudian Teh Es Dan Lain Sebagainya Nah Ini Teman Teman Yang Sudah Siap Menikmati Hidangan Yang Tadi Telah Kami Pesan Ini Bebek Goreng Kemudian Teman Teman Yang Di Sana Yang Di Ujung Sana Menghabiskan Tiga Porsi Makanan Sesuai Dengan Porsi Atau Tubuh Tetapi Saya Hanya Menghabiskan Satu Porsi Makanan Bebek Goreng Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Dalam Perjalanan Yang Cukup Melahkan Tentunya Kita Memerukan Asupan Gizi Untuk Menambah Tenaga Dan Kesehatan Yang Lebih Baik Kami Merekomendasikan Jangan Lupa Tentunya Kita Untuk Mampir Di Rumah Makan Sambal Lalap Yang Ada Di Tengah Tengah Kota Lubuk Linggau Yaitu Sambal Lalap Halalan Toiban Kejalanan Nya Sudah Sambal Jumat Kota Lubuk Linggau Kita Lihat Di Book Menu Daftar Makanan Atau Minuman Yang Bersedia Di Sambal Lalap Di Kota Lubuk Linggau Ini Selain Itu Tadi Untuk Memperoleh Informasi Yang Lebih Lengkap Dapat Kiranya Untuk Dilihat Di Instagram Sambal Di Facebook Sambal Lalap Jalan Yosudarto Tabajumate Kota Lubuk Linggau Kami Sekali Lagi Rekomendasikan Bahwa Tidak Salahnya Apabila Kita Berada Di Kota Lubuk Linggau Untuk Dapat Mencoba Dan Mencicipi Masakan Yang Ada Di Memakan Sambal Lalap Ini Tetapi Tidak Ada Salahnya Juga Apabila Kami Memberikan Saran Ataupun Kritik Tidak Memakan Sambal Jalan Yosudarto Sambal Jumat Ini Bahwa Bener Kami Masakannya Agak Keasinan Tapi Apabila Memang Ini Resep Peku Yang Ada Di Rumah Makan Ini Tidak Apa Demikian Saja Kiranya Ini Dapat Menambah Koleksi Atau Daftar Rumah Makan Yang Sekiranya Dapat Kita Kunjungi Lalu Kepada Manajemen Makan Sambal Lalap Kota Lubuk Ringgau Ini Kami Mohon Maaf Apabila Liputan Kami Ini Ada Kesalahan Dan Kepada Teman Teman Yang Telah Mengikuti Channel Ini Tertama Untuk Video Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Atas Dukung Hanya Dan Kami Akhir Dengan Ucapan Wassalam Wa 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 Wa